Intro Robosan dan inovasi di tengah pandemi COVID-19 dilakukan para pelaku usaha Tidak ketinggalan peternak babi juga menyediakan berbagai produk dan layanan Mulai dari daging segar maupun frozen meat alias daging beku hingga delivery service Sebagai investor ternak babi di jalan Bukit Palangka, Vincent menuturkan Saat panen perdana pihaknya sudah mencoba mengemas daging babi Sistem ternak dilakukan dengan modern dan kemasan produk dibuat higienis Bahkan babi nantinya diajari minum dari saluran air alias dot di setiap blok kandang Untuk menjaga air bersih saat dikonsumsi ternaknya Ini nama tempat kita peternakan itu Bukit Palu Pak Nanti kita di media sosial akan menunjukkan nama itu Jadi pick shop nanti rencana yang kita gunakan di media sosial Sama sudah dalam tahap pendaftaran juga Dan juga bentuk CV kita Tujuannya apa? Karena kita sendiri menyediakan bibit juga Untuk bibit anakan Dimana sekarang di Kalimantan Tengah banyak diperlukan untuk Di desa-desa Asal mula ide mengembangkan ternak babi modern Berawal dari cerita dan sasaran teman keluarganya di Medan Ternak babi dibuatnya dengan mengambil bibit usia sekitar 3 bulan Diternak sampai usia 8 bulan dan siap disembelih Berat rata-rata siap panen Seekor babi bisa mencapai 100 kg Saat ini di kandangnya Ada 100 ekor lebih babi yang siap dipanen Untuk memenuhi permintaan pasar Kita mulai operasional di bulan Oktober 2019 Berapa banyak ini bang semuanya? Berapa ekor? Kita mulai dari start awal itu Sudah pelihara dari 100 anakan babi 100 ekor Untuk anakannya dari mana? Untuk anakan kita pilih dari lokal sini aja Tapi kita seleksi dimana yang babi-babinya memang Istilahnya pertumbuhannya bisa lebih baik gitu pak Berapa lama bang? Untuk tenaknya Sampai panen? Sudah sampai seperti ini kita udah pelihara kurang lebih sekitar 6 bulan dari dia bayi pak Untuk berat satu ekornya rata-rata siap panen? Dari selama ini yang sudah berjalan itu sekitar 80-100 kg selama 6 bulan ini Dari Palangkaraya, HP, Kalten TV